Dan hapus dan hijau aja seperti ini Oke ya supaya lebih jelas skincarenya gitu ya Halo sahabat semua bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik dari etniko.com Di video kali ini saya akan meneruskan playlist tentang membuat website landing page ya Jadi untuk kalian yang baru pertama kali menonton video ini Saya anjurkan kalian silahkan tonton video-video sebelumnya Karena di video ini kalau nggak salah sudah sampai ke episode 15 ya Jadi ada 1-14 yang harus kalian tonton dari awal sampai video ini Kenapa saya rekomendasikan seperti itu? Karena agar kalian itu bisa lebih terstruktur dalam mempelajari kelas yang saya buat di youtube etniko.com ini ya Nah di video kali ini nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana caranya membuat halaman sederhana Menggunakan plugin builder yaitu Elementor Nah untuk kalian yang pengen meneruskan pembelajaran bareng saya Yuk tonton video ini sampai selesai Oke sahabat semua jadi kalau kalian baru pertama kali menonton video ini Saya sarankan kalian coba masuk ke youtube etniko.com ini ya Dan kemudian kalian bisa pilih ke bagian playlist Dan kemudian pilih playlist tentang membuat website landing page Nah disini sampai video ini saya buat ini ya Jadi sudah ada sekitar 14 video nanti insya Allah ini yang ke 14 ini tayang besok Di tanggal ini itu tanggal berapa? Tanggal 20 ya Tanggal 20 dan ini adalah video ke 15 Jadi kalau kalian pengen nonton dari awal Kalian bisa tonton dari yang pertama kemudian lanjut sampai ke yang video ini Dan nanti akan seterusnya juga ada gitu ya Nah tujuannya supaya kalian itu belajarnya bisa lebih santai Bisa lebih terstruktur gitu ya Jadi nggak lompat-lompat gitu Sehingga apa yang kalian pahami itu bener-bener masuk Dan juga bisa menjadi skill baru yang bisa kalian kembangkan ke depannya Oke ya itu pesan dari saya Kemudian kita langsung masuk ke poin inti di pembahasan video ini Yaitu bagaimana cara membuat halaman sederhana menggunakan plugin Elementor ya Oke caranya gampang banget Kemarin kita sudah membuat websitenya ya Jadi di video kemarin ini adalah website yang baru 30% jadi ya Karena belum ada halamannya semua Nah kita akan coba pemanasan dulu ya Sebelum kita real praktek gimana cara setting-settingnya Di sini kita akan membuat halaman sederhana dulu ya Caranya kalian bisa masuk website kalian masing-masing Karena di sini saya menggunakan website Ria saja Jadi di sini saya akan login dan saya sudah login teman-teman ya Nah seperti ini Tampilan awalnya kan pasti kayak gini ya Nah untuk membuat halaman baru kalian bisa pilih di bagian page atau halaman di sini Kemudian kita akan coba buat-buat ini aja ya Halaman sederhana gitu ya Contohnya gini misalkan kita akan buat Halaman tentang Di sini tuh ada apa ya Untuk dengan produk katalog aja gitu ya Katalog kita contoh aja katalog Kemudian kita setting di bagian sini itu Ini ya LP blank canvas plus header and footer ya Oke untuk yang ini kita skip aja Kita langsung publish Dan ini adalah halaman yang sudah kita buat Sudah jadi ya kalau halamannya tapi belum ada isinya gitu ya Nah sekarang kita akan praktek gimana cara untuk mengisinya gitu ya Menggunakan plugin Elementor Jadi kalau kalian sudah mengikuti video ini Pasti kalian sudah tahu tentang Elementor ini Oke kita langsung aja di sini klik edit with Elementor teman-teman Nanti akan tampil seperti ini ya Oke perlu kalian ketahui ya untuk di Elementor ini Kemarin sudah saya bahas Kalian bisa setting untuk pengaturan dasarnya di bagian sini ya Di sini kemudian setting Kalian bisa setting color-nya, warna ya Kemudian font juga bisa di setting dan seterusnya gitu ya Kemarin sudah saya setting Jadi ini sudah siap pakai sebenarnya teman-teman ya Oke nah sekarang kita akan membuat halaman sederhana ya Kita akan coba cari untuk halaman katalog gitu ya Katalog produk ini gambar yang kasar aja teman-teman ya Buat praktek aja buat pemanasan Gambar katalog produk gitu ya Gambar katalog produk sederhana itu Coba saya sambil cari-cari ya Nah ini kayak gimana nih Yang ini juga boleh ya Kita akan coba buat seperti ini Tapi apa teman-teman Tapi ya nggak persis-persis banget gitu ya Ini cuma buat sampel aja Jadi nanti kita butuh beberapa kolom Dan kita akan desain seperti ini Kita sederhana aja Oke caranya kita bisa Menggunakan template gratisan dari Elementor-nya Atau kita bisa buat sendiri teman-teman ya Kalau misalkan pakai yang gratisan Kalian bisa klik di sini Kemudian pilih di bagian My Template Di sini kan masih kosong nih Nanti kalau kita punya template-template Kita bisa chatting di sini Tapi kalau pengen versi gratisannya Atau yang sudah jadi Itu akan ada di sini teman-teman ya Di pages di sini Dan ini adalah yang block-block Tapi itu harus menggunakan yang versi pro-nya Nah di sini teman-teman ya Di sini kita bisa lihat Trend, populer, dan juga new Atau yang terbaru gitu ya Tapi kebanyakan kalau yang terbaru itu berbayar ya Oke kita cari yang Ini aja teman-teman ya Kita cari yang gratisan aja ya Nah ini nih Kita akan cari yang mirip-mirip lah ya Mirip-mirip katalog itu Ini nggak usah pakai ini juga Nggak apa-apa sebenarnya Kita pakai yang ada di sini aja Kita pakai yang nggak ada pro-nya Teman-teman ya Yang gratisan Oke kita akan coba salah satu aja Kita akan coba yang ini deh ya Oke yang ini Kita lihat dulu preview-nya Nah preview-nya seperti ini Ngelodnya nggak sempurna teman-teman ya Kita coba insert Jadi tinggal insert aja Oh ternyata harus ini teman-teman ya Harus login dulu ya Kalau pakai template-an yang ini Tuh harus login ke elementornya Karena kita nggak punya akunnya Jadi kita skip aja Dan kita akan milih untuk desain sendiri aja ya teman-teman ya Kalau yang ini itu Templetan gratisan dari landing press ya Nah kita pakai template ini aja teman-teman ya Jadi kalau kalian mengikuti video tutorial dari saya ini Kalian pasti menggunakan temanya itu Tema landing press ya Nah landing press juga sudah nyiapin Landing press-landing press siap pakai Seperti ini nih ya Nah oke kita akan cukup pakai ini aja deh Kita coba insert teman-teman Kita tunggu aja prosesnya itu Tergantung dari koneksi internet kalian Bagus atau nggak ya Oke teman-teman Jadi kalau sudah selesai Tampilannya akan seperti ini Dan ini tuh sebetulnya sudah jadi Sudah jadi landing page gitu ya Cuman ya versi sederhana aja Karena ini sudah pakai template-an ya Jadi template-annya ada banyak Ini tuh template-an sudah jadi Dan siap pakai Kalau kalian desain sendiri ya Kalian desain dari awal gitu ya Nah apa yang harus kita lakukan Ketika kita sudah menggunakan template Yang sudah jadi ini Jadi ya kita tinggal sesuaiin aja Dengan produk yang kita miliki Misalkan ini tuh kita jualannya Bukan jualan kue ya Kita jualannya apa gitu ya Jasa atau laundry atau apa gitu ya Kita tinggal rubah aja Caranya kalian tinggal klik disini Kemudian otak-atik di bagian layout Style, advance ini ya Jadi rubah gambarnya bisa teman-teman ya Saya akan coba rubah gambarnya Jadi Sari ya saya cari gambar dulu Ada gak gambar yang agak ngebantu gitu ya Umroh aja deh Ini ada gambar-gambar ini ya Wah jangan File-nya gede-gede Oh ini aja nih Kita akan coba masukkan Yang rumah aja Yang Ini deh ya Boleh Contoh aja Oke nah Kita bisa ganti-ganti teman-teman ya Gambarnya Posisinya juga bisa kita rubah-rubah Mau di center Kanan, kiri, tengah gitu ya Top center Kemudian Di bawah, atas Bisa Sekarang kalian bisa otak-atik aja untuk posisinya ya Kemudian di bagian ini juga bisa ada default Scroll Dan juga ada Ada fix ya Jadi kalau fix itu gak berubah-berubah gitu Tapi kalau scroll itu Nanti kalau misalkan disini ada Background yang sama itu Akan ke scroll gitu teman-teman ya Silahkan bisa di otak-atik sendiri ya Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nah Ini juga size-nya bisa disesuaikan Auto Over Kemudian content Dan juga custom ya Oke saya akan coba pakai yang Content aja deh Yang ini ya Oke setelah rubah background Kalian juga bisa Rubah logonya Disini saya punya logo rias aja Dan saya akan coba pasang disini Ini contoh aja ya Dan ini saya akan rubah text-nya Jadi misalkan In care Para Influencer Ya seperti ini Kemudian tagline-nya saya akan rubah Jadi terbukti Bantu perawatan Wajah Menjadi Lebih Cantik Seperti ini Untuk font-nya juga bisa dirubah Silahkan Masuk di bagian style Kemudian tipografinya dirubah-rubah Sesuai keinginan ya Kalau misalkan gak usah Gak usah Dan untuk tombolnya Bisa dirubah juga Misalkan hubungi kami Gitu ya Hubungi kami sekarang Oke bisa dirubah Nah untuk yang ini Link disini bisa diarah Bisa taruh whatsapp Bisa juga taruh Web ke halaman lain Tergantung kalian ya Kalau link ini Tinggal disesuaikan aja Oke setelah bagian atas selesai Untuk bagian ini Rasanya kayaknya Saya ambil warna hijau aja ya Jadi untuk gambarnya Saya akan hapus Dan hapus Dan hijau aja Seperti ini Oke ya Supaya lebih Jelas skin care-nya gitu ya Kemudian Button-nya juga Saya akan terubah jadi putih aja Ini button-nya Disini putih Kemudian untuk text-nya itu Hijau atau hitam Boleh deh ya Untuk font-nya Saya akan kecilkan aja Bisa terlalu besar 22 mungkin Dan ini medium Oke seginilah ya Oke teman-teman Halaman atas ini Sudah jadi ya Untuk jarak atas bawahnya Saya akan coba Perkecil lagi Caranya tinggal masuk Di bagian advance Disini Kemudian Klik disini Dan untuk top-nya ini Saya akan Oke Kayaknya ini nih Bagian sini Saya coba akan Kasih 100 ya Tapi disini Kayaknya udah Bagus gak ya Kira-kira ya Kayaknya ini cuma sample Kita anggap ini udah Bagus aja gitu lah ya Jadi biar gak banyak Otang-tang Dan nanti akan Setu di kasusnya Kita akan buat halaman Home ini ya Cuma disini kita Pemanasan aja dulu Oke halaman ini Sudah oke Teman-teman ya Kemudian kita mau Apa lagi nih Di bagian sini Oke kita Rubah juga Untuk ini warna putih Textnya warna hitam Ini warna hitam juga Tapi hitamnya Saya coba akan Redupkan sedikit Warna hitamnya Segini Untuk tombolnya Juga saya Rubah warna Hijau Oke Dan untuk ini Saya akan Jadikan 12 Dan untuk gambar disini Saya akan coba Masukkan gambar Riglow Ada gak ya Riglow ya Sorry ya Saya akan nyomot dulu Untuk sample aja Saya akan coba Cari gambar yang agak Mendingan deh ya Kita coba Cek formatnya disini Nah ini jpeg ya Ini aja deh Oke Sample Kemudian Kita akan coba Masukkan gambarnya Disini Dan kita upload ulang Yang sample kedua ini Nah kalau Extensinya itu Support Berarti bisa di upload ya Oke Seperti ini teman-teman ya Kita juga bisa Rubah style Untuk gambarnya Misalkan border nya Kita tambahin 20 Atau 10 Atau 50 Juga boleh ya Biar jadi bulat Berarti 100 Oh enggak ya 200 Nah 200 ya Karena ini kurang 1 banding 1 Jadi Bisa bulat seperti ini Oke kita rubah Ini dihapus aja Gak apa-apa Kemudian Untuk Gambarnya Text nya bisa dirubah Teman-teman ya Miliki skin care Premium Ini contoh aja Dan untuk yang ini Saya akan coba Buat kata-kata sederhana aja Seperti ini Misalkan Kalau ngetik lama ya Teman-teman ya Oke Contohnya kayak gini Dan Biar agak Bagus Oke Nah seperti ini Untuk tombol juga bisa dirubah Mau taruh dimana Mau taruh WA Juga bisa ya Oke kemudian yang ini Kita bisa hapus dulu Ya Atau kita bisa biarkan Kita ulangin lagi ya Ini Itu Tadi Oh ya disini Nah untuk yang ini itu Tombol yang ini kita arahkan Jadi kalau ada yang orang yang klik Sini itu Akan scroll kesini Caranya Kita bisa bikin disini Misalkan Detail gitu ya Kemudian kita copy aja Dan kita Taruh disini ya Untuk membuat Outdoor Seperti ini Atau Angkor ya Anchor text Namanya ya Kita bisa taruh disini Menu Anchor text Seperti ini Kemudian masukkan aja Jadi nanti ketika ada orang yang klik ini Akan turun kesini ya Oke teman-teman ya Kita sudah Jadi ini Untuk dua halaman ini Dan Untuk yang kebawahnya Silahkan kalian bisa coba praktekkan sendiri ya Eksplorasi lebih dalam Sampai kalian bisa Benar-benar Lumayan panas ya Untuk membuat landing page Seperti ini Ini sederhana aja teman-teman ya Untuk lebih detailnya Nanti kita bisa praktek Di video-video berikutnya Jadi setelah selesai setting Seperti ini Kita bisa update Disini ya Kita bisa update Kemudian kita bisa cek Untuk halamannya Tadi halaman katalog ya Halaman katalog Kita klik View Nah Nah jadinya Seperti ini teman-teman ya Sudah lumayan lah ya Walaupun pemanasan Tapi sudah lumayan ya Tapi nanti kita akan coba Perbaiki lagi Supaya lebih bagus ya Hasilnya Ya saya harap kalian bisa Eksplorasi lebih lanjut Supaya nanti Nggak kebingungan aja Ketika ngikutin video saya Ini Ada fitur gratisan ya Page-page gratisan Dan bisa kalian manfaatkan Oke katakanlah disini Kita sudah berhasil ya Membuat halaman ini Dan kita Lebih pengen Buat sendiri gitu ya Kalian bisa manfaatkan ini ya Ada struktur Kolom-kolomnya ya Misalkan berapa kolom nih Satu, dua, tiga, empat Dan seterusnya gitu ya Kayak gini bisa Nanti kita praktek ya Oke teman-teman ya Jadi mungkin itu saja Video dari saya kali ini Dan semoga bermanfaat Silahkan dipraktekkan Kalau ada pertanyaan yang dilanjut Silahkan isi aja di kolom komentar Atau bisa berdiskusi langsung dengan saya Terima kasih Sampai bertemu di video lanjutannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.